Jantung Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompakkan darah ke seluruh bagian di dalam tubuh. Darah dari paru-paru yang membawa banyak oksigen masuk ke jantung pada bagian atrium kiri. Oksigen yang dibawa oleh darah sangat dibutuhkan jantung untuk menutrisi otot-otot jantung. Kemudian, darah dari atrium kiri akan masuk ke ventrikal kiri dan dipompakkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan masuk ke atrium kanan dan perlu diketahui, darah yang masuk ke atrium kanan sudah tidak lagi membawa oksigen, melainkan karbon dioksida. Darah dari atrium kanan akan dipompakkan ke ventrikal kanan dan akhirnya akan kembali ke paru-paru. Lalu, bagaimana gagal jantung itu bisa terjadi? Gagal jantung dapat disebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Saat terjadi sembatan, mengakibatkan asupan nutrisi ke jantung berkurang dan hal ini menyebabkan otot-otot jantung akan mengalami hipoksia yang berujung pada kematian otot jantung. Pada penderita gagal jantung, akan ditemukan ciri-ciri seperti sesak nafas dan edema atau bengkak-pedekak. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sesak nafas dapat disebabkan oleh kematian otot jantung pada bagian kiri. Pada bagian kiri jantung, memiliki fungsi menerima darah dari paru-paru dan memompakkan darah ke seluruh tubuh. Di saat salah satu otot jantung pada bagian kiri mengalami kematian, kemampuan jantung untuk memompakkan darah ke seluruh tubuh berkurang. Sehingga, lama-kelamaan, darah akan menumpuk di jantung atau bahkan berakumulasi dengan menumpuknya cairan pada paru-paru. Hal inilah yang menyebabkan sesak nafas. Bengkak yang terjadi pada kaki merupakan akumulasi cairan yang disebabkan oleh kematian otot jantung pada bagian kanan. Saat otot jantung bagian kanan tidak mampu memompakkan darah kembali ke paru-paru, maka akan terjadi akumulasi cairan pada bagian tubuh paling bawah, biasanya terjadi pada kaki. Menjaga pula hidup sehat dengan rutin berolahraga, dan menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya gagal jantung. Real health comes from nature.